oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya martanto emkom video kali ini adalah video pengantar untuk matakulasi semobasi jaringan pertemuan yang kelima topik pembahasan yang pertama yaitu V-editor jadi kalau di windows mungkin istilahnya notepad kalau disini pakenya V ada V, Vim, Nano ada banyak ya disini pakenya kan linuknya itu adalah ubuntu jadi dia pakenya pakenya V untuk yang modul ini kalau pakenya linuknya Debian biasanya pakenya nano beda-beda tergantung linuknya itu linuk apa dia pakenya seperti itu nah pada modul ini pada pertemuan ini itu dibahas tentang V-nya itu ya V itu kenapa sih pakenya oh ternyata disini ada keterangan bahwa tech editor available on every linuk distribution in the world jadi semua linuk ada V-nya saya belum tahu ya coba kita lihat sebentar oke jadi saya mau membuktikan ya mungkin disini bahwa apa saya coba pakai Debian disini kalau biasanya saya kan pakai belajarnya linuknya pakai Debian jadi biasanya pakai nano nah ini sekarang kita coba pakai V bisa tidak ya oke kita lanjutkan sambil nunggu yang lain V itu bisa dipakai di dua tipe linuk linuk yang tipe JLI maupun tipe GUI itu sama bisa menggunakan V-editor nah ini Vim tadi ya Vim improve ada tiga mode ya di V itu pertama command insert sama X or last line jadi kalau pengen ngedit-ngedit itu command untuk menulis itu pakai insert X or last line ini adalah untuk mode menyimpan dan sebagainya disitu ya nah ini ya tiga mode utama pada V editor yang pertama command mode insert mode kemudian X last line mode nah masing-masing mode utamanya ini adalah ada di command mode jadi kalau tekan enter itu balik ke command mode tekan exit nah ini dari insert mode ya escape dari X last line mode enter itu bedanya disitu ya oke sebentar saya lihat dulu ini jadi ngomongnya disitu semua distro linux itu memiliki atau bisa bisa V nah kita coba setahu saya kalau Vim itu harus di install dulu kalau Vim harus di install dulu itu misalnya oke sebentar oke mungkin sekian ya nanti akan saya bahas untuk memaham material selebihnya jadi intinya ini adalah tentang membahas tentang tech editor V selebihnya silahkan baca kembali modulnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh